Siapa yang tidak kenal dengan Tobey Maguire? Aktor yang sukses memerankan Spider-Man dengan total 3 film sejak tahun 2002 sampai 2007 silam. Belasan tahun yang lalu, Tobey Maguire adalah bintang film level atas, pemenang Oscar, dan itu semua berkat franchise superhero pemecah rekor yang melambungkan namanya. Tapi saat ini, kita semua hampir tidak pernah mendengar tentang dia. Jarang sekali Hollywood mengajaknya untuk bermain film lagi setelah Spider-Man 3. Semula, produser film animasi Spider-Man Into the Spider-Verse ingin agar memunculkan cameo dari Tobey di filmnya, termasuk juga dengan Andrew Garfield dan Tom Holland juga. Nah, apa kalian penasaran kenapa Tobey jarang muncul di film Hollywood? Berbeda dengan aktor Spider-Man lain seperti Andrew dan Tom yang sering bermain di film selain superhero. Apakah penyebabnya? Apakah alasannya? Buat kalian yang mengaku fans Tobey, wajib banget tonton video ini sampai selesai. Dan berikut adalah alasan Tobey Maguire tidak main film lagi. Yang pertama, gara-gara Spider-Man 3. Warah laba Spider-Man membuat Tobey Maguire menjadi seorang superstar. Tapi itu juga yang menghambat karirnya. Ya, bagaimanapun salah satu film menjadi penyebabnya. Pada saat Spider-Man 3 masuk ke bioskop pada tahun 2007, performa akting Maguire dirasa melemah oleh banyak kritikus film. Hingga hari ini, Spider-Man 2 dianggap sebagai salah satu film superhero terhebat sepanjang masa. Spider-Man 3 gagal mengikuti jejak kesuksesannya. Hal ini tidak bisa dihindari, dan membuat film yang lebih baik dari film sequel terasa hampir mustahil pada saat itu. Bahkan sutradara Sam Raimi mengakui kekurangan Spider-Man 3 dalam sebuah wawancara dengan Nerdist 2014 silam. Dan dia mengatakan, Aku telah banyak mengacaukan Spider-Man 3. Jadi orang membenciku selama bertahun-tahun. Mereka masih membenciku karena itu, katanya. Dia pun menambahkan, Ini film yang tidak berfungsi dengan baik. Alasan kedua adalah, Spider-Man 4 dibatalkan. Setelah Spider-Man 3, Raimi dan timnya bertujuan untuk memperbaiki semua kesalahan dengan membuat film Spider-Man keempat. Sayangnya, Sony membatalkan proyek itu. Dengan alasan Raimi tidak bisa menyelesaikan skrip pada timeline mereka. Padahal Sony sendiri yang meminta waktu produksi dipercepat. Sebagai gantinya, Sony akan mengejar ribut Spider-Man yang baru. Yang pasti menjadi The Amazing Spider-Man 2012 yang dibintangi oleh Andrew Garfield. Saat itu keputusan ini dinilai masuk akal. Karena sudah 3 tahun sejak Spider-Man 3 dirilis di bioskop, Raimi mengatakan kepada Vulture, Saya sangat tidak senang dengan Spider-Man 3. Dan saya ingin membuat Spider-Man 4 untuk mengakhirinya. Dengan nada yang sangat tinggi. Tetapi saya tidak dapat mengumpulkan naskah tepat waktu. Karena kegagalan saya sendiri. Dan saya berkata kepada Sony, Saya tidak ingin membuat film yang kurang bagus. Jadi saya pikir kita tidak boleh membuat proyek ini. Silakan melanjutkan dengan ribut Anda yang telah Anda rencanakan juga. Nah, sejak saat ini karir Maguire mulai meredup. Dan dia tidak dilirik lagi oleh studio film di Hollywood. Bisa jadi pada saat itu, sudah ada banyak studio yang mengajaknya untuk bermain film. Tapi ditolak karena Maguire sudah terlanjur bergabung untuk proyek Spider-Man 4. Tapi apadah ya, Spider-Man 4 juga dibatalkan. Ya, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Andakan Toby punya Spider-Sense, mungkin dia bisa merasakan kalau lebih baik menolak Spider-Man 4 dan memilih film lain yang mungkin akan membuatnya lebih beruntung. Alasan ketiga adalah, Wajahnya terlalu cute. Ya, kalian tidak salah dengar. Memiliki persona wajah cute atau baby face, ternyata tidak selalu membawa kebaikan. Toby Maguire memiliki wajah yang terlihat awet muda. Dan suaranya pun terdengar lembut. Dengan kombinasi itu membuatnya cocok untuk pertama kali menjadi bintang di film seperti The Cedar House Rules atau franchise Spider-Man yang sudah disebutkan sebelumnya. Seiring bertambahnya usia, Maguire tidak pernah cukup tua dari persona baby face-nya. Membuatnya sulit bagi audiens untuk terhubung dengannya ketika dia mulai mengambil peran yang lebih dewasa. Nah, hal inilah yang membuat studio Hollywood tidak meliriknya. Untuk film yang menampilkan karakter pria kuat, maskulin, dengan memiliki suara berat, Hollywood lebih memilih memakai aktor lain daripada menggunakan Toby untuk film mereka. Kemudian alasan keempat adalah, dia lebih memilih memproduksi film. Perlu diketahui, Maguire telah menghabiskan sebagian besar dari beberapa tahun terakhir di belakang layar dan memproduksi film melalui perusahaan produksinya yang bernama Material Pictures. Karir Maguire sebagai produser memang belum bisa dikatakan hebat. Beberapa penyebabnya, Maguire telah dikaitkan dengan proyek-proyek besar yang anehnya tidak pernah terwujud. Seperti adaptasi dari Tokyo Sucker Punch dan adaptasi dari buku komik berjudul Afterburn. Menyedihkannya, film-film yang diproduksi bersama oleh Maguire ternyata tidak berjalan dengan baik. Di antaranya, yang paling buruk ada Rock of Age, yang menghasilkan 38,5 juta dolar dari anggaran senilai 75 juta dolar. Kemudian ada Pound Sacrifice, yang hanya mendapatkan uang senilai 2,4 juta dolar pada tahun 2015. Dan terakhir ada Thriller 2016, berjudul The 5th Wave, yang naik menjadi 33,1 juta dolar. Dengan demikian dapat disumpulkan karir Tobi di belakang layar, tidak secerah karirnya di depan layar. Yang kelima sekaligus yang terakhir, kegemarannya bermain judi membuatnya mendapat citra buruk. Kegemaran Maguire untuk berjudi sudah menjadi rahasia umum. Yang menyedihkan, pada tahun 2011, namanya dikaitkan dengan klub poker ilegal yang diduga melibatkan Matt Damon, Ben Affleck, dan Leonardo DiCaprio. Maguire kemudian digugat karena keterlibatannya setelah terungkap bahwa pemimpinnya, yang bernama Bradley Raderman, telah menggunakan uang investornya dalam bermain poker mereka. Dua tahun setelah kasus tersebut, seorang wanita bernama Molly Bloom, yang mengatur banyak permainan poker tingkat tinggi, menulis memoir pedas yang disebut sebagai Molly Game, yang merinci beberapa perilaku buruk yang diduga sudah dilakukan oleh Maguire. Dia menuliskan, Maguire adalah pemberitip terburuk, pemain terbaik, dan pecundang terburuk, itu mutlak. Tulis Bloom via Vanity Fair. Selama satu pertandingan tertentu, Bloom mengklaim bahwa Maguire sering merendahkannya, dan membuatnya menggonggong seperti anjing laut yang ingin ikan, untuk mendapatkan chip senilai seribu dolar. Setelah Bloom tertawa gugup, Maguire diduga membalas dan berkata, Aku tidak bercanda, apa yang salah, kamu terlalu kaya sekarang, kamu tidak akan menggonggong untuk seribu dolar. Nah, perilaku merendahkan orang lain dari Toby ini, tidak terdengar seperti Spidey yang selama ini kita kenal. Dan demikian adalah lima alasan, kenapa Toby Maguire mantan pemain Spider-Man, sudah jarang muncul di film Hollywood. Entah apakah rumor yang menyebut dirinya akan muncul di film Doctor Strange 2, yang sekarang dikerjakan oleh Sam Raimi, benar adanya. Yang jelas Toby pernah memerankan karakter legendaris pada zamannya, dan memiliki fan sampai sekarang. Like kalau menurut kalian video ini berguna, subscribe jangan lupa, dan silahkan tulis komentar kalian di bawah. Kami cukupkan sampai disini, salam Marvel Indo. Kami cukupkan sampai jumpa di video selanjutnya. Are they enlisting you for Spider-Man 7 yet? I want to be a Spider-Man 4, Toby. Let them go, you can't see. We got you blocked. Let them go, you can't see, you can't block them in guys. It's against the law. Go, go, go. You guys need to back up, I can't see the cars. Okay, back up guys, you can't see the cars. Get the fuck out of the way, I can't see. There are cars there, motherfuckers. Get out of the way. There's stops for you, dude. We're blocking the cars for you. Thank you Spider-Man. Woohoo. 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 I was angry before. Terima kasih telah menonton!